Intro Kembali bersama Paman Apik Adik-adik di rumah sudah siap? Siap Wah yang di studio lebih siap ya Oke adik-adik di rumah kita akan bermain lagi Bermain matematika bersama Paman Apik Mari kita lanjutkan Adik-adik di studio Paman Apik punya tantangan Ya berapakah 26 x 24 Ya adik-adik di rumah sudah bingung Bisa ini pasti Karena tadi sudah mencoba Sudah ada dari cara teman-teman di studio Oke berapa jawaban teman-teman di studio? 6 x 24 6 x 24 Arihani juga 6 x 24? Iya apakah adik-adik di rumah juga 6 x 24? Semoga betul ya Kita coba cek dulu kuncinya Paman Apik sudah ada jawabannya Berapa ini? 6 x 24 Iya tempat tangan untuk kita bersama Oke tantangan satu kali lagi Paman Apik akan memilih angka yang lebih besar Adik-adik di rumah pasti sudah menunggu Silahkan Ya 84 x 86 Aduh teman-teman di studio juga sudah berebut Iya semuanya sudah berhitung Oke Iya ada di rumah kita cocokkan ya Apakah jawaban ada di rumah? Sama Mbak Arihani, Mbak Siva, Mbak Sadra Oh ada juga disana banyak Mbak Siva berapa jawabannya? 7 x 2 x 2 x 4 Kalau Vika berapa jawabannya? 7 x 2 x 2 x 4 Iya kita coba ya 7 x 2 x 2 x 4 Apakah betul? Iya Tepuk tangan untuk kita bersama Caranya sudah bisa ya semuanya tadi Mbak Apik mengulang Untuk adik-adik di rumah Biar bisa nanti mencoba berhitung cepat 8 Kakaknya 8 berapa? 9 8 x 9 berapa? 7 7 x 2 Itu jawabannya di depannya 7 x 2 Ekornya 4 x 6 24 24 Jadi jawabannya 7 x 2 24 Cara berhitungnya Matematika mudah? Mudah Iya Matematika kreatif? Kreatif Matematika asik? Asik Bermain matematika? Mau bersama siapa? Paman Apik Bersama Paman Apik Iya Jadi di rumah cara ini sangat mudah Sangat cepat Begitu Sederhana 8 x 9 7 x 2 4 x 6 24 Cara ini bisa kita gunakan Kalau puluhannya sama Dan ekornya jumlahnya berapa? 10 Sekarang Paman Apik akan menyiapkan tantangan Ada yang sudah pernah dengar cerita Pitagoras? Coba siapa yang pernah dengar Pitagoras? Tunjuk tangan Paman Apik punya petualangan Oke Semua sudah siap Pitagoras Adik-adik di rumah ini segitiga Pitagoras Segitiga ganjil Kalau yang pendek 3 Yang panjang 4 Sisi miringnya berapa? 5 Sekarang karena ini ganjil Paman Apik pilihkan Agak berbeda ini Angkanya ini besar Ada yang di rumah juga 7 x 24 Iya yang di studio Boleh berpikir dulu Karena kalau pakai Rumah Pitagoras yang asli 7 kuadrat 49 24 kuadrat Nah harus dihitung dulu ya Terus dijumlahkan Baru diakarkan Oke Ada yang di rumah sudah menebak Yang di studio jawabannya berapa? 25 25 Apakah betul? Kita coba cek bareng-bareng Berapa ini? Iya betul Tepuk tangan 25 Ternyata bisa ya Kita menjawab berapa? 13 Sihab berapa? 13 Iya 13 Saya jadi di rumah 13 ya Kita coba cek Apakah betul? Iya betul Tepuk tangan Kita bersama dulu Wah tiap mau nanya ini Pak Manapik Kok tiap bisa tahu 13 dari mana tiap? Aduh Tahu aja ya 13 ya Waduh pakai perasaan Kalau siap dari mana Tahu 13? 5 dikuadratkan 25 5 dikuadratkan 25 25 Ditambah 1 Iya ditambah 1 26 2 Oh dibagi 2 13 Waduh waduh Caranya begitu Kalau kayaknya caranya gimana? Waduh kata kayaknya 12 tambah 1 13 Aduh caranya beda-beda ya Wah ini pasti seru ini Tapi jawabannya bener 13 ya Karena caranya beda-beda Mari kita coba ya Dengan latihan lagi Adik-adik di rumah bersiaplah Dan teman-teman di studio juga bersiap nih Agak besar gak apa-apa ya Bersiap ya Baik Iya Ini dia Yang peda 11 Yang panjang 60 Berapakah Sisi miringnya? Iya Di sini studio sudah siap semuanya Oke Karena semuanya sudah siap Jawab bareng-bareng Berapa miringnya? 61 61 Haidar berapa? 61 61 Vika berapa? 61 juga Iya Adik-adik di rumah apakah 61 kita cek bareng-bareng ya? Betul? Betul Iya teman-teman Kita bersama ya Matematika kreatif? Kreatif Matematika asik? Asik Bermain Matematika Bersama Pak Matematika Iya Semangat terus Adik-adik di rumah juga semangat terus Kita akan bermain Matematika Belajar Matematika Karena kalau kita pinter Matematika Adik-adik mau jadi dokter Bisa jadi dokter hebat Mau jadi pengacara Pengacara hebat Mau jadi presiden Presiden juga hebat ya Jadi kalau mau jadi apapun Mari jago Matematika terus Bersama Pak Matapik Bermain Matematika Akan kembali lagi dengan Tantangan yang lebih menarik